Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Kabupaten Kebumen pada bulan Ramadan 1440 Hijriah, menyantuni 251 anak yatim piatu dan du'afa yang masing-masing mendapat santunan sebesar 150 ribu rupiah. Dengan total pentasarufan Rp37.650.000, dengan rincian yakni Panti Asuhan Asalam Istiqomah Asih Pejagoan, dengan penerima 28 anak yatim dan 23 orang du'afa, PAYD Muhammadiyah II Kebumen H.M. Syukur, dengan penerima 27 anak yatim piatu dan 5 orang du'afa, Panti Asuhan Yatim Putri Aisyah Hajah Alviatun Ihsan Kebumen, dengan penerima 5 anak yatim piatu dan 25 orang du'afa, PAYD Muhammadiyah Kebumen dengan penerima 3 anak yatim piatu dan 17 orang du'afa, Panti Asuhan Yatim Nurul Barokah dengan penerima 15 anak yatim piatu dan 15 orang du'afa, serta muslimat NU Kabupaten Kebumen dengan penerima 83 anak yatim piatu dan 5 orang du'afa. Santunan diberikan secara simbolis oleh Kabak Keserah, Dr. Andes Wahib Tamam, Kepala Kementerian Agama Kebumen Haji Panut SPDMM, dan Ketua Basnas Dr. Hewan Jadmiko, Senin 27 Mei 2019. Penta Syarufan ini diharapkan dapat membantu para anak yatim piatu di Kabupaten Kebumen, sehingga mereka juga bisa ikut bergembira. Kabak Keserah menyampaikan saat ini penerima zakat dari ASN belum maksimal. Di tahun 2018 baru mencapai 42 persen dari target 60 persen di tahun 2021. Untuk itu, pemerintah terus berusaha dalam memenuhi target ini. Jika di tahun 2016 Bupati mengeluarkan surat edaran kepada ASN untuk berzakat, di tahun 2019 ini Bupati akan membuat instruksi kepada aparatur sipil negara untuk menyalurkan zakat infak dan sodako atau JIS melalui Basnas Kebumen sehingga target 60 persen bisa terpenuhi. Dalam kesempatan tersebut juga diisi kultum oleh Haji Fahruddin dari Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Dalam tausyahnya menyampaikan, bahwa kaya dan miskin bukanlah takdir yang tetap, oleh karena itu bisa diubah, yaitu dengan berdoa dan berbuat baik. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.